Assalamualaikum Hoshkildini, selamat datang di channel saya Amat Konya dan pada video kali ini saya mau buatkan teman-teman video tentang tipstrik wawancara karena kemarin udah banyak juga yang minta untuk dibuatkan video part ketiga tentang tipstrik wawancara jadi saya buatkan video ini untuk teman-teman semuanya tapi lebih tepatnya video ini nanti bukan tipstrik ya tapi lebih tepatnya ke apa aja yang perlu kita persiapkan sebelum tes wawancara YTB tahun ini jadi silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan semoga teman-teman semuanya menjadi award di YTB tahun ini oke, saksikan dari awal sampai akhir dan jangan lupa klik like jika teman-teman suka video ini dan bermanfaat bagi teman-teman oke, langsung aja kita lihat apa aja yang perlu kita persiapkan dan apa aja yang harus kita lakukan ketika wawancara oke, sebelum video ini saya mulai saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang lolos seleksi berkas YTB tahun ini dan semoga video ini berguna bagi teman-teman untuk melanjutkan seleksi wawancara jadi semoga lolos menjadi award di YTB tahun ini oke, pada video kali ini saya bagi jadi dua poin ya teman-teman poin pertama itu apa aja yang kita perlu persiapkan sebelum wawancara dan apa yang harus kita lakukan ketika wawancara nah sebelum itu saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya wawancara tahun lalu jika teman-teman nontonnya di tahun 2020 jadi waktu itu saya dapat notif kalau lolos berkas tanggal 19 Mei dan harus mengikuti wawancara tanggal 26 Juni dan itu wawancara saya di Jakarta dan kebetulan dapat di gelombang kedua jadi waktu itu dibagi tiga gelombang tanggal 25, 26, 27 dan saya dapat di gelombang kedua tanggal 26 dan kebetulan juga saya dapat di urutan pertama orang yang diwawancarai jadi bagi teman-teman yang dapat di urutan pertama itu digunakan semaksimal mungkin karena biasanya di orang pertama yang diwawancarai itu pewawancaranya masih fresh jadi mereka masih senyum-senyum jadi kalau pewawancaranya udah mulai loyo itu biasanya udah menjelang sore atau siang karena udah capek ya mewawancarai sekian ratus orang yang diwawancarai dalam satu hari itu kan jadi gunakan semaksimal mungkin oke langsung aja apa yang kita harus persiapkan sebelum wawancara yang pertama yaitu semua dokumen teman-teman baik sertifikat, baik juga ijazah, penghargaan, dan sebagainya intinya semua dokumen yang teman-teman upload ke aplikasi TBBS silahkan diprint semua dan silahkan dimasukkan dalam satu kotak atau box dokumen dan itu dibawa ketika wawancara dan itu jangan sampai ketinggalan karena nanti fatal dan mereka tidak bisa mengklarifikasi apakah ini dokumen kalian asli atau tidak begitu ya jadi jangan sampai ketinggalan dokumennya ini hal yang paling dasar dan tidak bisa dibukakan dan yang kedua yaitu jangan lupa LOI teman-teman dibaca terus-menerus karena kebanyakan wawancara itu menanyakan tentang LOI khususnya untuk magister dan doktoral karena kita nanti kalau udah sampai di Turki kan lebih fokus ke penelitian tidak yang kayak ilahiyat karena mereka nanti di S1 di Turki itu masih belajar hal-hal dasar bukan ilahiyat aja ya mungkin semuanya hal-hal dasar jadi belum terlalu menjurus di S1 ketika di Turki jadi untuk yang magister dan doktoral silahkan dibaca LOI berulang-ulang saya dulu itu sampai hafal LOI satu lembar itu saya sampai hafal karena terlalu sering saya baca itu kan jadi ya intinya silahkan membaca kalau bisa LOI itu udah di luar kepala udah mateng lah untuk dipresentasikan nanti di ruangan wawancara setelah itu teman-teman LOI atau Letter of Intent itu juga kalian teliti satu-satu pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa muncul dari LOI ini misalnya karena kemarin saya kan ngambil teorinya Habitus teorinya Pir Burcu tentang Habitus jadi saya persiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang Habitus dan Pir Burcu misalnya apa itu Habitus Pir Burcu itu siapa kemudian apakah ada teori lain selain Habitus yang dicetuskan oleh Pir Burcu pokoknya nanti semua hal yang dalam LOI itu silahkan teman-teman cermati dan kalau bisa ditulis pertanyaan apa aja yang mungkin muncul ketika wawancara nanti dan itu silahkan teman-teman tulis list dan jawab gitu biar nanti ketika di wawancara teman-teman enggak gagap atau mungkin mikir terlalu lama untuk menjawab pertanyaan wawancara karena nanti di wawancara itu kita dihadapkan 4 orang kalau kemarin itu saya dihadapkan 4 orang pewawancara saya enggak tahu yang di Aceh gimana kalau yang di Jakarta kemarin itu kita nanti dalam satu ruangan itu ada 5 orang yang diwawancarai dan 4 orang pewawancara dan pewawancara pertama yaitu tugasnya itu mengklarifikasi dokumen apakah dokumen ini benar-benar ada atau enggak kemudian pewawancara yang kedua itu biasanya tugasnya cuma nanya-nanya terus jadi dia enggak akan memegang dokumen enggak akan pokoknya tugasnya cuma nanya-nanya teman-teman dan pewawancara yang ketiga itu kayaknya psikologis jadi dia akan diem aja memperhatikan mimik teman-teman memperhatikan gerak tangan gerak tubuh dan sebagainya dan yang keempat ini saya enggak tahu kemarin intinya ada 4 orang petugas dokumen kemudian petugas pewawancara kemudian psikologis dan satunya lagi saya lupa apa tugasnya karena memang enggak dijelasin ya ini tugasnya apa jadi intinya teman-teman nanti ketika diwawancara ada 4 orang yang teman-teman hadapi oke selanjutnya apa yang perlu teman-teman persiapkan yaitu sebelum hari diwawancara teman-teman silahkan taktik wawancara dengan diri sendiri gitu misalnya ngomong di cermin atau misalnya kalau teman-teman punya teman yang bisa diminta tolong minta tolong yang pura-pura menjadi wawancara nanti materi saya ini silahkan tanya seputar materi ini gitu dan itu bakalan berpengaruh untuk mental teman-teman ketika wawancara ya intinya nanti teman-teman silahkan latihan diwawancarai gitu lah baik di depan cermin di depan kamera atau minta tolong kepada teman-teman kalian untuk menjadi wawancara nah itu nanti berguna banget karena kemarin saya juga minta tolong kepada teman saya untuk mewawancarai saya tentang LOI kemudian seputar apa aja yang saya cantumkan dalam aplikasi DBBS dan itu akan berguna saya kira itu aja yang perlu kita persiapkan sebelum wawancara ada satu lagi sebelum teman-teman pergi ke tempat wawancara nantinya kalian harus tahu dimana tempat persis wawancara kalau bisa sehari sebelum wawancara teman-teman udah tahu tempatnya dimana kemudian di ruangan mana sebelum wawancara karena nanti kalau teman-teman sampai ke luat wawancara itu biasanya di akhirkan nanti tetap bisa ikut wawancara tapi di akhirkan dan tentu saja mood dari wawancara itu sudah berubah jadi silahkan nanti di cek dulu tempatnya dimana dan datang tempat waktu intinya nanti datang kira-kira 2 jam atau 1 jam minimal setengah jam sebelum wawancara dimulai teman-teman udah ada di tempat wawancara itu sih persiapan sebelum wawancara itu aja oke selanjutnya yaitu apa yang harus kita lakukan ketika wawancara nah kalau kemarin itu saya wawancara di SKSGUI itu di Jakarta di bagian mananya lupa tapi nanti saya tulis disini dan ketika wawancara di hari kedua itu saya kira bakalan sedikit kurangnya ternyata banyak teman-teman ada sampai 100 atau 150 orang dalam hari kedua itu jadi lumayan rame di hari kedua nanti itu teman-teman harus nunggu kayak di lobby gitu kan dan dipanggil satu-satu ke ruangan tempat wawancara nah ketika mau masuk teman-teman perhatikan attitude ya atau tata kerama jadi misalnya pintunya dalam keadaan tertutup letok dulu nanti baca salam karena saya kemarin itu kan ada 4 orang wawancara yang 3 orang itu yang selain psikologis itu kayaknya mereka asing ngomong-ngomong tapi yang psikologis ini kayak semenjak kita masuk dia udah mantengin kita dari awal itu kayak lihatin kita apa yang kita lakukan duduknya gimana geraknya gimana apa yang kita pakai juga pakaian hari itu dan sebagainya cuman dia aja yang diem dari awal sampai akhir kita diwawancarain selain itu jangan lupa dokumen teman-teman dibawa ke dalam kelas dan tas silahkan ditaruh di luar aja tapi dokumennya dibawa dalam kelas dan apa ya satu lagi pakaian oke dan pakaian jangan lupa teman-teman pakai pakaian yang rapi tapi nggak harus formal ya karena nanti ketika dapat notif email dari ytb disuruh di kedua wawancara itu sudah include apa yang harus kita pakai ketika wawancara nah nanti di email itu kayak gini nanti saya kirim kayak gini jadi nggak harus pakai pakaian formal tapi pakai pakaian yang rapi aja dan waktu itu keempat-empat wawancara itu pakai kaos ya ada yang pakai kaos ada yang pakai kemeja jadi kayak non formal gitu malahan tapi kayaknya mereka juga mau lihat apa yang akan kita pakai ketika wawancara jadi silahkan pakai pakaian yang proper aja nggak harus pakai jas dan segala macam dan waktu itu saya itu pakai batik batik warna kuning nanti saya kirim gambarnya disini nih kayak gini waktu itu persis kayak gini cuma pakai batik bawa dokumen masuk ke dalam ruangan atau pintu Assalamualaikum bolehkah saya duduk kemudian oke silahkan duduk di bahasa Inggris kan duduk dan akhirnya dimulai wawancara oke selain memperhatikan attitude nanti teman-teman ketika di dalam ruangan itu harus relax teman-teman karena nantikan kita kan dilihat sama empat orang nih jangan sampai ya gementara jangan groggy itu boleh ya tapi jangan disalurkan dalam dalam bentuk ya wajah yang cemas keringetan kalau bisa ya santai aja itu ya intinya nanti relax aja dibawa relax aja ketika dalam ruangan pede gitu makanya itu saya kasih tahu sebelum hari silahkan teman-teman persiapkan dengan matang jadi biar nanti di wawancara kita nggak grogi ke gemeteran dan sebagainya karena kemarin itu ada juga yang habis di wawancara keluar ruangan itu kayak keringetan gitu gemeteran dan memang betul dia nggak lolos gitu karena intinya nanti pede aja di wawancara ya deg-degan boleh tapi jangan sampai terlalu grogi gitu karena saya dulu juga grogi sih tapi bisa mengendalikan rasa grogi saya gitu jadi normal-normal aja biasa aja relax ketika wawancara selanjutnya yaitu membawa tools dan banyak teman-teman juga menanyakan ke saya apakah harus membawa tools nah kalau saya tahun lalu itu tahun 2019 itu membawa tools juga karena saya lihat banyak awardee yang membuat video di youtube juga contohnya Kak Windalist itu kan dia membawa tools itu kayak semacam apa ya apa sih kayak kalender gitu loh yang untuk slide-slide slide presentasi saya juga bawa seperti itu contohnya seperti ini nanti saya tahu di sini silahkan teman-teman bawa juga jika ingin tapi sayangnya kemarin itu ketika saya bawa tools itu pewawancara mereka kayak ini udah pernah dilakukan dilakukan anak-anak yang diwawancarai gitu artinya udah sering itu udah biasa jadi kayak no 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 don't use that tool jangan pakai itu jangan pakai itu jadi waktu itu saya sempat menggunakan tapi sampai 3 slide aja dari 6 slide yang saya bawa itu cuma 3 slide aja setelah itu mereka bilang kayak udah udah jangan digunakan tutup-tutup akhirnya saya tutup dan teman-teman saya setelah itu juga menggunakan tools bawa tools juga dan katanya dilarang gitu gak boleh menggunakan tools intinya gini kayaknya mereka itu sudah paham kalau kita bawa tools karena tools itu membantu banget ya tapi karena mungkin orang yang pewawancaranya itu sama dari tahun ke tahun dan motif yang diwawancarai itu sama itu menggunakan tools seperti ini biar mudah ketika diwawancarai akhirnya mereka melarang dan saran saya bagi teman-teman yang mau menggunakan tools nanti ketika diwawancara hmm udah deh sepertinya gak usah bawa tools tapi pakai cara lain yang lebih unik misalnya membawa tablet gitu kan misalnya teman-teman di jurusan bisnis atau jurusan keagamaan atau jurusan kimia apalah sebagainya silahkan bawa tablet kemudian kalau bisa sebelum hari hawa wawancara teman-teman udah membuat video intinya videonya berkenaan tentang future plans teman-teman atau apalah yang kira-kira teman-teman mau tunjukkan kepada mereka dan itu catchy dan bisa diingat mereka dan saya yakin itu sangat berpengaruh akan kelolosan teman-teman di seksi wawancara nah bagi teman-teman yang mau bawa tools semacam slide itu saya kira gak usah lagi deh karena wawancaranya itu udah paham dan mereka bakalan melarang itu dan menutup dan jika teman-teman terlalu berpatokan dengan slide itu ketika wawancara bakalan ambiar bakalan susah karena nanti informasi yang ingin teman-teman sampaikan semuanya ada di tools dan teman-teman terlalu berpatokan pada tools jadi coba cari cara lain agar menarik perhatian mereka agar juga bisa menyampaikan apa yang teman-teman ingin sampaikan tanpa gunakan tools itu bisa seperti video atau hal-hal yang lainnya oke selanjutnya yaitu ketika wawancara nah waktu itu saya diwawancarai sekitar berapa ya teman-teman saya bilang saya tadi wawancarnya hampir setengah jam ada yang bahkan itu dia ngitung 27 menit katanya dan itu saya rasa di dalam itu memang lama sih dan teman-teman saya yang lain itu hanya 5 menit 10 menit 15 menit yang paling banyak itu 20 menit saya kayak 27 menit sendiri di dalam emang karena waktu itu saya itu menunjukkan kepada mereka hal yang baru dalam diskusi keagamaan namanya living hadis bagi teman-teman yang di UIN atau IIN tentu enggak enggak asing dengan living hadis dan bagi mereka living hadis atau hidup bersama hadis itu hal yang baru karena mungkin baru ada di Jogja atau baru ada di Indonesia belum ada belum pernah mereka dengar apa itu living hadis dan waktu itu saya kan juga menggunakan teorinya Pir Burju Habitus kebetulan salah satu dari empat wawancara itu kayaknya emang ahli dalam bidang sosiologi dan dia itu kayak banyak banget menanyakan tentang siapa itu Pir Burju kenapa kamu menggunakan teorinya Pir Burju kenapa kamu kolaborasikan antara hadis dan sosiologi dan sebagainya karena itu saya diwawancarai hampir setengah jam dan itu memang jadi dari wawancara itu ada sisi negatifnya ada juga sisi positifnya dari lamanya tadi ya karena LOI sudah saya kuasai itu sudah saya kuasai semuanya sudah saya baca dan semua pertanyaan-pertanyaannya itu sudah saya list dan hampir semua pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara itu sudah saya tahu jawabannya apa gitu jadi beruntung banget pertanyaan yang mereka tanyakan itu tidak keluar dari list pertanyaan yang sudah saya siapkan sebelum wawancara nah jadi waktu itu ketika udah duduk pertanyaan yang paling pertama mereka tanyakan itu ya bukan pertanyaan sih mereka kayak introduce yourself bukan nah di waktu ini kira-kira kita dapat waktu 2 menit untuk memperkenalkan siapa kita dan usahakan apa yang akan teman-teman sampaikan itu catchy ya membuat mereka kayak wah ini menarik nih nah kan dan dan kemarin itu saya menyampaikan tentang living hadis yang menurut mereka itu hal yang baru sehingga jadi pengobrolan kita tentang living hadis itu lama setelah itu apalagi ya dan waktu itu juga ketika disuruh memperkenalkan diri saya menggunakan bahasa Turki teman-teman contohnya kayak gini ya saya nggak terlalu inget apa yang saya katakan waktu itu intinya kayak gini merhaba ben im adem ahmad ben indonesialayam ben hadis desansiyam ben turkiye okumak istiorum nah itu aja ya kayaknya langsung memnum oldum tanesta gemza memnum oldum dan waktu itu saya nggak tahu gramar bahasa Turki nya apa dan di waktu itu saya gementeran karena emang nggak tahu ya menggunakan bahasa Turki tapi gramarnya nggak tahu dan itu ya grogi gitu dan akhirnya mereka kayak bertanya juga boleh bertanya pakai bahasa Turki dan itu makin grogi saya waktu itu kan dan akhirnya saya bilang nah cuman itu aja yang tahu bahasa Turki kemudian ya mereka ok kalau begitu lanjutkan dengan bahasa Inggris dan saya lanjutkan dengan bahasa Inggris dan itu saya rasa menjadi nilai plus juga ya teman-teman juga mau melakukan hal serupa oke ketika wawancara nanti itu ada pertanyaan yang paling banyak atau paling sering ditanyakan oleh wawancara nah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan wawancara yaitu yang pertama nih yaitu kenapa kamu memilih Turki untuk lanjut tadimu nah itu silahkan teman-teman pasapkan jawaban yang teman-teman kira bagus dan logik gitu kemudian yang kedua pertanyaannya itu kenapa enggak memilih Indonesia saja karena ya kenapa kenapa enggak memilih Indonesia saja karena Indonesia merupakan salah satu negara yang pendidikinya bagus juga ya masuk ke 50 besar dunia pendidikannya dan kenapa enggak di Indonesia saja kenapa harus di Turki dan kenapa harus di universitas yang teman-teman pilih nanti biasanya ditanyakan tentang itu dan kemudian pertanyaan selanjutnya yang paling banyak itu jika kamu mendaftar biasiswa ini dan juga biasiswa lain kira-kira kamu yang mana yang akan kamu pilih nah itu ada juga kemarin saya tanyakan dan dalam konteks itu teman-teman silahkan jawab ya saya pilih YTB karena ya karena teman-teman sedang di forumnya YTB silahkan bilang saya pilih YTB sebenarnya banyak sih pertanyaan-pertanyaan seperti itu tapi saya lupa apa aja karena udah kayak 5 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu jadi ya udah lupa jadi intinya persiapkan aja deh list aja pertanyaan yang kira-kira akan wawancara tanyakan jadi persiapkan dari sekarang nah mungkin ini jadian terakhir jadi inti dari wawancara itu adalah kita sendiri teman-teman jadi konu atau tema yang akan dibicarakan ketika wawancara apa yang akan ditanyakan dan arah pembicaraannya kemana itu kita yang mengendalikan intinya seperti ini apa yang akan mereka tanyakan itu tidak akan jauh-jauh dari apa yang telah kita jawab dari pertanyaan sebelumnya jadi usahakan jawaban yang akan teman-teman berikan itu tidak terlalu jauh tidak terlalu jauh dari apa yang teman-teman tahu intinya ya eh bagaimana cara teman-teman mengendalikan pembicaraan itu masih dalam ruang yang teman-teman tahu jangan sampai pewawancara itu menanyakan hal yang teman-teman belum persiapkan oleh karena itu seperti yang saya katakan tadi eh apa yang akan ditanyakan pewawancara itu silahkan di-list kira-kira apa aja yang akan keluar apa aja yang akan pewawancara tanyakan silahkan di-list dan mungkin itu aja sih untuk video kali ini jika teman-teman punya pertanyaan silahkan komentar di bawah ya dan semoga dan semoga teman-teman bisa lolos eh tes pewawancara ini semoga lancar dan bisa menjadi our day YTP tahun ini jadi terima kasih yang sudah mau nonton dari awal sampai akhir dan jangan lupa sekali lagi terima kasih banyak yang mau like dan yang mau subscribe video ini oke selamat malam kalau teman-teman nontonnya di malam hari dan selamat pagi dan sampai jumpa di video video selanjutnya berus-berus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax